Raja Pedang, Jilip 24 Yang patut disebut kiranya hanya mereka yang duduk di ruang tamu kehormatan, yaitu pemimpin tiga rombongan yang sudah disebut tadi untuk menghormati nama besar partai yang mereka wakili. Dari golongan perorangan ada beberapa orang kakek lagi, yaitu dua orang hwesio, dua orang kakek petani dan tiga orang tosu. Mereka ini adalah tokoh-tokoh besar dunia kakek yang kenal dengan pribadi Lian Mu Tojin, jadi tidak mewakili sesuatu partai. Namun karena mereka ini tergolong orang-orang lihai dan setingkat, maka mereka dipersilakan duduk di ruang tamu kehormatan. Di antara ramainya para tamu yang saling berbicara seperti bunyi tawon madu diganggu, para tamu mulai menyerahkan sumbangan-sumbangan serta barang-barang tanda metu untuk memberi selamat kepada Hoa San Pai. Riu rendah suara tertawa karena gembira pada saat Lian Mu Tojin berkenan menerima sendiri barang-barang hadiah yang diberikan para tamu kepada Hoa San Pai. Kakek ini berdiri di tengah ruangan di mana disediakan meja kosong yang panjang, diapit di kanan-kiri oleh Kua Tin Sung dan Lim Sian. Adapun Kua Hong bersama tiga orang saudara seperguruannya membantu untuk menerima semua barang hadiah dan kemudian mengaturnya di atas meja. Hampir semua tamu membawa barang hadiah. Oleh sebab itu kini mereka berdiri dalam mantrian panjang. Setiap orang yang telah sampai di meja itu menghormat kepada Lian Mu Tojin, mengucapkan selamat dan menyerahkan barang sumbangannya. Lian Mu Tojin dan dua orang muridnya mengaturkan terima kasih, lalu barang itu diterima oleh Kua Hong dan saudara-saudara seperguruannya untuk diatur di atas meja panjang tadi. Kua Hong menjadi heran dari juga gelihatinya ketika ia melihat Beng San ikut-ikutan pula berdiri dalam antrian. Pemuda ini mengenakan pakaiannya yang paling bersih, wajahnya yang berseri kelihatan gagah dan tampan sekali, yakni dalam pandangan Kua Hong. Sejak tadi pemuda ini duduk di ruang kelas kambing, yaitu tempat luas di mana terdapat bangku-bangku panjang. Di sana adalah tempat berkumpulnya tamu-tamu yang menjadi pengikut rombongan. Dan sekarang tahu-tahu dia ikut di dalam antrian sambil membawa sebuah bungkusan besar. Kua Hong dengan perasaan heran dan hati gelih menduga-duga apakah gerangan hadiah yang dibawa orang muda itu untuk Hoa Sampai. Juga Tio Buwe melihat pemuda ini dan di bibir gadis ini pun tampak senyum gelih. Dalam pandang matuh, Tio Buwe, biarpun Bengsan merupakan seorang pemuda yang ia suka karena sikapnya yang selalu sopan dan baik, apalagi dahulu di waktu kecil pernah menolongnya, akan tetapi tetap saja Tio Buwe memandangnya sebagai seorang pemuda yang tidak punya guna, seorang pemuda yang lemah dan tidak tahu akan ilmu silat. Berbeda dengan dua orang gadis itu yang melihat Bengsan berdiri di dalam antrian para pemberi hadiah merasa lucu dan ingin sekali tahu apakah gerangan barang hadiah yang dibawanya dalam bungkusan besar itu, adalah Tio Ki dan Kui Lok memandang dengan mata penuh curiga, iri hati dan cemburu. Dua orang pemuda ini dalam beberapa hari saja telah tahu betapa kuahang amat suka bergaul dengan Bengsan, betapa wajah gadis itu selalu berseri-seri bila bercakap-cakap dengan bocah dusun itu. Betapa kuahang agaknya lebih suka bercakap-cakap dengan Bengsan daripada dengan mereka. Kalau saja tidak berada di tempat perjamuan, dan kalau saja tidak takut kepada sukong mereka, agaknya dua orang pemuda ini sudah akan mengusir Bengsan dari tempat itu. Menurut pendapat mereka, Bengsan tidak patut hadir dalam ruangan ini, yang sekarang penuh dengan para tamu ahli silat belaka. Akan tetapi Bengsan sendiri agaknya tidak peduli akan cucu-cucu murid Hoa San Pai, tak peduli bagaimana mereka memandangnya. Dia sendiri terus tersenyum dengan wajahnya yang berseri-seri, melihat ke kanan-kiri kepada para tokoh Kengow yang kini sebagian besar sudah berkumpul di situ. Baru sekarang dia mendapat kesempatan bertemu dengan mereka, siapa tidak akan girang? Dari seorang di dekatnya, dia tadi mendapat keterangan satu demi satu tentang para tamu yang dianggap tamu kehormatan. Malah teman di dekatnya tadi, seorang anak murid dari Bu Tong Pai, agaknya senang sekali bercerita sehingga membocorkan rahasia partainya bahwa Bu Tong Pai membantu Hoa San Pai. Dia menceritakan pula betapa Hong Tong Pai dan Bu Eng Pai selalu membantu Kun Lun Pai dalam memusuhi Hoa San Pai. Teman baru ini juga menceritakan kehebatan setiap orang tokoh yang dia anggap memiliki kesaktian seperti dewa-dewa. Selain gembira karena mendapat kesempatan melihat orang-orang Kengow, Beng San juga sangat kegembira ketika mendengar bahwa pihak Kun Lun Pai tidak hadir. Bukankah dengan demikian maka keributan takkan terjadi dan dia tidak usah bersusah payah untuk mencegahnya? Setelah sampai giliran Beng San menyerahkan sumbangannya, pemuda ini dengan wajah sungguh-sungguh memberi hormat dengan menjura dalam di depan Lian Bu Tojin sambil berkata, Dengan hati tulus dan hormat saya mengaturkan selamat kepada Hoa San Pai yang mencapai umur 100 tahun. Semoga Hoa San Pai akan melewati ratusan tahun lagi dan melahirkan patriot-patriot yang gagah perkasa, pembela-pembela rakyat yang adil dan bijaksana. Harap Toti yang sudi menerima kenang-kenangan tidak berharga ini. Lah membuka bungkusannya dan terdengar sedak tertahan dari kuah-hau ketika gadis ini melihat isi bungkusan yang besar itu. Ternyata isinya adalah kulit harimau yang besar dan amat indahnya. Harimau yang kemarin dulu ia bunuh di hutan. Muka ketua Hoa San Pai berseri gembira. Terima kasih, terima kasih. Sebagai layaknya seorang tuan rumah, dia membalas penghormatan tamu bersama Kuatin Siong, sedangkan Tio Buwe menerima kulit harimau itu, diletakkan di atas meja. Ketika Beng San kembali ke tempat duduknya, telinganya yang tajam pendengarannya itu menangkap seruan-seruan heran dan kagum dari para tamu. Siapa dia itu? Dapat mengambil kulit harimau sebesar itu tanpa melukainya, hem, agaknya pandai juga dia. Diam-diam Beng San tersenyum dan merasa lucu. Yang membunuh harimau itu adalah Kuah Hang dan dia dengan hati-hati telah menutup luka-luka bekas tusukan pedang Kuah Hang sehingga dilihat sepintas lalu saja seakan-akan tidak ada bekas luka, seakan-akan dia sudah menangkapnya dengan tangan kosong, atau membunuhnya dengan kepalan saja. Tiba-tiba saja terdengar suara gaduh di bagian depan. Orang-orang lalu memandang dan terbelalak kaget. Seorang pemuda yang bukan lain adalah Giam Kin, berlenggang masuk. Orangnya sih tidak mendatangkan kaget pada para tamu, hanya apa yang dibawanya yang mendatangkan heboh. Pemuda ini datang membawa seekor ular besar yang melilit-lilit tubuhnya. Ular sebesar paha yang kelihatan galak. Beng San memandang dengan perasaan mendongkol. Terang sekali bahwa pemuda itu sengaja hendak berlagak untuk menarik perhatian orang. Sambil tersenyum-senyum pemuda itu menghampiri meja dan menjura kepada Lian Buto Jin. Lian Buto Tiang, saya mewakili suhu datang untuk mengucapkan selamat dan terimalah semacam hadiah saya ini. Semua orang kaget dan mengira bahwa pemuda ini akan menghadiahkan ular besar itu. Akan tetapi Lian Buto Jin dengan wajah tenang membalas penghormatannya dan berkata, Ah, saudara Giam terlalu sungkan. Terima kasih atas pemberian selamat. Giam Kin lalu merogoh saku jubahnya dan mengeluarkan dua buah tabung bambu yang tersumbat. Tercium bau yang amat amis ketika dia membuka sumbat daripada sebuah di antaranya. Agar Toti yang tahu apa isinya, baik saya buka dan perlihatkan. Dia mengetuk bambu itu dan keluarlah, seekor ular bersisik merah yang kecil dan liar. Dengan gerakan seorang ahli ditangkapnya leher ular itu dan diangkatnya tinggi-tinggi ke atas lah berkata, Jelas kata-katanya ditujukan kepada semua tamu seperti seorang penjual obat mempropagandakan obatnya. Harap Lian Buto Tiang tidak menganggap bahwa saya memberi tanda metu yang tidak ada harganya. Sungguh pun hanya merupakan dua ekor ular kecil dalam tabung bambu, tetapi dibandingkan dengan semua barang sumbangan yang ada di atas meja ini, kurasa hadiahku adalah yang paling berharga. Sepasang ular ini disebut Enggo Tok Choa, ular lima racun, bisa digunakan untuk menyembuhkan lima macam bahaya akibat terkena racun. Biarpun hanya merupakan dua ekor ular kecil, namun sewaktu-waktu dapat berjasa dan menyambung nyawa, benda-benda yang lain ini hanya indah dipandang tetapi tidak ada gunanya, mana dapat dibandingkan dengan ular-ular pemberianku ini. Dengan bangga dan menyerahkan kedua tabung itu kepada Kuahang dan Tiobwe seorang satu. Gerak-geriknya bebas dan tak tahu malu, akan tetapi karena ia merupakan seorang tamu yang memberi hadiah ulang tahun untuk Hoa San Pai, walaupun dengan muka merah dan mulut cemberut, terpaksa Kuahang dan Tiobwe menerimanya juga. Adapun Kuahin Siong mewakili suhunya menjura dan mengucapkan terimia kasih. Giam Ki lalu menoleh ke kanan-kiri, agaknya mencari tempat duduk yang sudah penuh. Seorang Tosu Hoa San Pai segera menghampiri dan sambil membungkut-bungkuk Tosu itu berkata, Tosu itu hendak mengantar Giam Ki duduk di ruangan bagian kanan di mana berkumpul tamu-tamu muda. Akan tetapi Giam Ki mengerutkan keningnya ketika melihat betapa tempat itu adalah tempat duduk orang-orang yang bukan orang ataslah menggelengkan kepala dan berkata sambil tertawa. Biarlah aku di sana saja, aku sudah membawa tempat duduk sendiri, lalu melangkah lebar menuju ke ruangan tamu kehormatan. Li Uta, pemimpin rombongan KH Otong Pai, agaknya sudah mengenal pemuda ini karena dia segera berdiri dan tersenyum memberi hormat. Akan tetapi yang paling menyolok adalah sikap Ang Kim Seng dan Ang Kim Nyo, dua orang jago Bueng Pai. Ang Kim Nyo melirik-lirik dengan senyum genit sedangkan Ang Kim Seng bahkan cepat-cepat berdiri dan menyilakan Giam Ki menduduki tempat duduknya. Duduklah angtuaku. Duduklah, biar aku duduk di tempat yang sudah ku bawa sendiri. Dia lalu melepaskan lilitan ular di pinggangnya, kemudian ular besar dan panjang itu dia gulung dan lingkar-lingkar sehingga merupakan satu gundukan yang lebih tinggi daripada bangku-bangku yang berada di situ. Di atas gundukan atau lingkaran tubuh ular inilah dia duduk, nampak bangga dan jelas sengaja melakukan semua ini untuk menarik perhatian dan memancing pujian. Bukan main mendongkolnya hati orang-orang Hoa sampai menyaksikan sikap pemuda itu. Tio Ki dan Kui Lok sudah mengepal tinju dan mereka ini diam-diam berjanji bahwa kalau pemuda setan itu berani main gila, mereka akan menghadapinya lebih dahulu. Kua Hang dan Tio Buwe juga marah sekali. Dengan kerling tajam menyambar diam-diam mereka memaki pemuda itu. Akan tetapi Kua Tin Siong dan Lim Sian Hwa kelihatan tenang-tenang saja, apalagi Lian Bu Tojin, kakek ini malah tersenyum-senyum nampak gembira. Padahal di dalam hatinya, guru dan dua orang muridnya ini selalu terheran mengapa pihak Kun Lun Pai belum juga muncul. Tidak hanya pihak tuan rumah yang terheran, juga para tamu terheran-heran, malah para tamu muda menjadi kecewa sekali. Sesungguhnya, mereka naik ke Hoasan bukanlah semata metu untuk memberikan penghormatan kepada Hoasan Pai, akan tetapi terutama sekali tertarik akan harapan melihat pertandingan hebat antara jago-jago Hoasan Pai dan Kun Lun Pai. Mereka semua sudah tahu bahwa antara dua partai persilatan ini terdapat permusuhan, maka sekali ini dalam pertemuan terbuka, tentu akan diadakan pertandingan terbuka pula untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Dia mungkin menoleh ke kanan-kiri seperti orang yang sedang mencari-cari. Diam-diam dia memperhatikan para tamu dan mencari seorang pemuda muka hitam. Dia bernapas lega ketika tidak dapat menemukan orang bermuka hitam itu, akan tetapi dia masih merasa gelisah yang ditutup-tutupinya dengan sikap yang sangat jumawa. Padahal sebetulnya dia merasa khawatir kalau-kalau setan muka hitam itu akan muncul di sini. Ah, kenapa aku tidak melihat seorang pun dari Kun Lun Pai tiba-tiba Giam Kin berkata, suaranya nyaring dan terdengar oleh banyak orang, terutama oleh para tamu kehormatan yang hadir di situ. Semua mata memandangnya karena memang pertanyaan ini sudah sejak tadi berada di dalam benak semua tamu berikut ruang rumah, hanya tiada seorang pun berani lancang mulut bertanya seperti yang dilakukan Giam Kin. Ang Kim seng tertawa, lalu menjawab, juga dia sengaja mengerahkan tenaga sehingga suaranya terdengar sangat nyaring, Giam Tai Hiap, apakah kau juga ingin sekali menonton keramaian? Tentu mereka akan datang. Kabarnya ketua Kun Lun Pai juga mau datang memberi selamat. Betulkah berita ini Giam Kin bertanya lagi, tanpa peduli akan pandang matah, tak senang dari seorang tosu yang tinggi besar dan duduk di dekatnya. Memang ada berita itu, jawab Ang Kim seng, dan malah murid-murid Kun Lun Pai telah memberitahu kepadaku sendiri. Aku pun sudah lama sekali tidak berjumpa dengan Pek Gan Sian Su, ingin aku menyampaikan hormat. Hahaha, Ang Waku. Agaknya kau ini sahabat karib Kun Lun Pai terang-terangan Giam Kin menegur sambil tertawa. Ang Kim seng juga tertawa. Kun Lun Pai adalah partai terbesar di dunia ini, partai yang terbesar dan terkuat, juga terkenal sebagai tempat pendekar-pendekar gagah perkasa. Siapa orangnya yang tidak bersahabat dengan mereka? Jelas bahwa percakapan antara Giam Kin dan Ang Kim seng ini merupakan percakapan yang menyerempet ketenangan. Para tamu sering tak menghentikan percakapan mereka dan mendengarkan dengan hati tegang. Kuatin Siong sendiri mulai melirik-lirik ke arah tempat duduk para tamu kehormatan. Ada pun Tio Ki, Tio Buye, Kui Lok, dan Kuah Hang sudah terang-terangan memandang ke arah Hang Kim seng dengan matlah, tajam. Tiba-tiba Beng Tek Chu, Tosu dan Butong Pai yang sejak tadi merasa muak melihat lagak Giam Kin, berdiri dan bangkunyalah memang seorang yang galak dan jujur, dan di dalam hatinya dia pro kepada Hoa San Pai. Sekarang, setelah dia mendengar percakapan yang menyindungi inggung urusan Kun Lun Pai, dia tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Seperti orang berbicara kepada diri sendiri, Tosu tinggi besar yang sudah tua tapi masih kelihatan muda ini menengadahkan kepalanya dan berkata keras. Siapa yang menjilat dan bermuka-muka kepada yang besar dan kuat, tidak ada bedanya dengan kutu-kutu anjing yang selama hidupnya hanya mengandalkan tubuh anjing yang ditumpanginya. Mendengar ucapan yang keras ini, semua tamu diam dan semua memandang ke arah ruangan tamu kehormatan itu. Tak seorang pun mengira bahwa dari ruang ini akan disulut api yang akan membakar perayaan itu. Giam Kin tertawa-tawa geli, seakan-akan merasa betapa lucunya kata-kata tadi. Ang Kim Seng melompat bangun dari bangkunya, lalu memandang ke arah Beng Tek Chu sambil bertanya. Kau berani menyemakan aku dengan kutu anjing? Beng Tek Chu menoleh kepadanya, seakan-akan tidak peduli, lalu balas bertanya, kau merasa menjadi kutu anjing atau tidak? Tentu saja tidak Ang Kim Seng marah, mukanya sudah menjadi merah sekali, matanya melotot. Kalau tidak ya sudah. Aku tidak memaki siapa-siapa, hanya mengatakan bahwa kalau ada yang menjilat dan bermuka-muka pada yang besar dan kuat, dia itu seperti kutu anjing. Kalau kau bukan kutu anjing, ya sudah lah, kenapa ribut-ribut? Terdengar suara ketawa di sana-sini. Hai 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 hai, Kuahang menutupi mulutnya dengan tangan untuk menahan ketawanya. Tentu saja gadis ini sudah maklum bahwa pihak Bu Eng Pai memang selalu menangkan Kun Lun, adapun pihak Bu Tong Pai membantu pihaknya. Apalagi ia mengenal Beng Tek Chu sebagai sahabat karib payahnya, maka ia girang dan geli melihat betapa tosu yang memang berwatak berangasan, kasar dan jujur tapi pandai berdebat itu mempermainkan Ang Kim Seng. Satu nol, kata Beng San pemuda ini sejak tadi sudah memperlihatkan keringanan tangannya, tanpa diminta telah membantu kesana-kesini, kadang-kadang membantu para tosu yang menghidangkan makan minum kepada para tamu, kadang-kadang dia juga membantu memberes-bereskan barang-barang sumbangan di atas meja panjang itu. Pada saat dia mendengar Ku Hang tertawa, dia sendiri juga merasa geli maka tanpa disengaja dia tadi berkata, satu nol. Apanya yang satu nol? Ku Hang bertanya lirih tanpa pedulikan lirikan ayahnya yang hendak mencegah dia bicara tentang hal yang meributkan. Tosu hitam tinggi besar itu menang satu, si tinggi kurus itu kalah dan belum menangkan apa-apa, maka kedudukan mereka menjadi satu nol untuk si tosu tinggi besar, jawab Beng San sementara itu, mendengar ucapan Beng Tek Chu, Ang Kim Seng makin marah. Akan tetapi tentu saja dia akan berada di pihak salah bila mana dia yang mulai memaki. Ia menahan kemarahannya dan pura-pura bersikap tenang, lalu bertanya, Eh, Tosu yang bersikap kasar. Tidak tahu siapakah kau. Ang Kim Seng Si Chu, orang gagah, sebagai seorang jagoan besar bueng pai, tentu saja tidak mengenal pintu, aku, Beng Tek Chu dari butong pai. Dia merasa menyesal mengapa tadinya dia tidak mencari keterangan lebih dulu siapa sebenarnya Tosu tinggi besar yang kasar ini. Kiranya tokoh bu tong pai, jawaban Beng Tek Chu tadi sekaligus memukul lawannya oleh karena jawaban itu juga merupakan sindiran tajam sekali. Dengan mengenal nama Ang Kim Seng dan partainya merupakan tanda betapa tajam pandangan dan luas pengetahuan Beng Tek Chu, Namun sebaliknya kalau orang sampai tidak mengenal tokoh bu tong pai, hal itu boleh dikatakan keterlaluan dan sangat picik pengetahuannya. Dua nol, kata pula Beng San, tapi sebelum Kuahang sempat bicara, pemuda ini telah pergi untuk membantu para Tosu mengisi lagi arak bagi para tamu. Sementara itu, Ang Kim Seng berusaha menyembunyikan perasaan malunya. Ahaha, kiranya orang bu tong pai, sambil berkata demikian, dia pun duduk kembali dan mengajak Giam Kin bercakap-cakap. Sikapnya ini jelas sekali hendak membalas, seakan kelihatan memandang rendah kepada bu tong pai. Beng Tek Chu tentu saja merasai ini. Mukanya sudah merah, hatinya sudah panas, akan tetapi oleh karena tiada alasan, maka dia pun tidak dapat berbuat apa-apa. Ketegangan antara dua orang ini makin terasa, dan semua orang tahu bahwa apabila ada sedikit saja dasar dan alasannya, tentu kedua orang ini akan saling tantang. Pada saat itu, ketegangan yang ditimbulkan oleh tokoh bu eng pai dan bu tong pai ini seketika lenyap dengan masuknya seorang gadis berpakaian serba hijau yang cantik dan gagah. Darah ini masih remaja sekali, memakai pakaian serba hijau yang amat sederhana potongannya tetapi ringkas. Gagang pedang tersembul di balik punggungnya. Dia memasuki ruangan itu seorang diri saja dan inilah yang menarik perhatian orang, terutama sekali perhatian para tamu muda. Tanpa menoleh ke kanan kiri gadis itu segera menghampiri lian bu tojin dan memberi hormat dengan sopan. Toti yang yang mulia, teo cu mewakili suhu SWI Leg House yang mengucapkan selamat kepada hoa san pai dan menyampaikan tanda meti ini. Ternyata gadis itu membawa barang sumbangan berupa sebuah mainan burung darah yang terbuat dari perak dan diukir indah sekali, bermata kumala. Lian bu tojin tersenyum lebar, nampak gembira sekali dan menerima benda sumbangan itu. Hahaha, benar-benar pintu yang sudah tua ini menerima penghormatan besar yang sangat membanggakan hati. Tai leksin SWI Leg House yang sampai sudi mengingat hari ulang tahun hoa san pai, benar-benar menggirangkan sekali. Terima kasih, anak yang baik. Berbahagialah SWI Leg House yang mempunyai murid seperti engkau, Hang Hang dan Bu E. E. Ji, ajak nona ini duduk bersama. Sebagai murid SWI Leg House yang, kiranya sudah sepantasnya kalau nona ini diberi tempat duduk pada bagian tamu kehormatan. Tetapi Lian Bu Tojin melihat betapa tak pantasnya kalau nona muda jelita ini harus duduk dalam satu ruangan dengan orang-orang laki-laki, terutama di situ terdapat Giam Kin. Oleh karena inilah maka dia sengaja menyuruh Kua Hang dan Tio Bu E. E. mengajak nona itu duduk bersama. Dengan demikian dia dapat menjaga nama besar Tai leksin SWI Leg House yang, dan di samping itu dapat pula menjaga nona muda ini dari pandang mata atau ucapan yang kasar dan mengandung kekurang ajaran. Diam-diam kakek ini sudah dapat menilai watak dari orang muda semacam Giam Kin. Kua Hang dan Tio Bu E. E. sudah pernah mendengar nama besar Tai leksin SWI Leg House yang, maka sekarang bertemu dengan muridnya yang begini cantik dan sebaya dengan mereka, tentu saja mereka dapat menerimanya dengan girang dan sebentar saja tiga orang nona ini bercakap-cakap dengan ramah dan akrab. Hanya menjadi keheranan hati dua orang nona Hoa San Pai itu ketika melihat betapa nona berbaju hijau ini seringkali memandang ke arah para tamu. Sinar matanya menyambar-nyambar penuh selidik, seakan-akan dia sedang mencari seseorang di antara para tamu. Mendadak terdengar teriakan Tosu penjaga pintu gerbang depan. Pek Gan Sian Su dari Kun Lun Pai datang. Serentak suara berisik dari para tamu terhenti. Muka-muka menjadi tegang, met menatap keluar penuh perhatian, dada berdebar-debar. Terutama sekali murid-murid Hoa San Pai, mereka siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Mereka mengira bahwa tentu Pek Gan Sian Su, ketua Kun Lun Pai ini datang dengan membawa banyak anak muridnya dari Kun Lun Pai. Akan tetapi mereka semua itu keceleh ketika melihat bahwa yang muncul hanya seorang kakek tua sekali, usianya hampir 80 tahun, jenggotnya putih panjang sampai ke perut, sepasang matanya juga kelihatan putihnya saja seperti mata yang sudah lamur. Tubuhnya tinggi kurus, mulutnya tersungging senyuman ramah dan tenang, dan tangan kanannya membawa sebatang tongkat bambu yang panjang. Di belakangnya, sambil menundukkah mukanya, berjalan seorang pemuda bertubuh tinggi tegap, bermuka tampan gagah. Usia pemuda ini takkan lebih dari 24 tahunlah berjalan di belakang kakek itu membawa sebatang pedang yang diletakkan di atas kedua lengannya yang ditelentangkan, seperti orang membawa baki. Pada pinggangnya sendiri tergantung pula sebatang pedang. Dapat diduga bahwa pedang yang dibawanya itu tentulah pedang pusaka Kunlun Pai, dan agaknya kakek tua itu sudah menyuruh pemuda ini sebagai tukang membawanya. Dengan sikap yang amat manis, Pek Gan Sian Su berjalan memasuki ruangan itu. Dia mengangguk ke kanan-kiri kepada tokoh-tokoh yang dia kenal, kemudian dengan langkah halus dia terus masuk menghampiri Lian Bu To Jin yang siang-siang sudah berdiri dari tempat duduknya, berdiri tegak menyambut, sikapnya halus wajahnya berseri ramah akan tetapi sepasang matanya memandang penuh keangkeran seorang ketua partai besar. Pek Gan Sian Su, selamat datang di Hoa San Pai. Kedatanganmu ini benar-benar sangat melegakan hati Pinto, kata Lian Bu To Jin sambil mengangkat kedua tangan ke dada dan membungkuk. Ahaha, kau baik sekali, Lian Bu To Yu, berkata kakek tua itu sambil tersenyum dan balas memberi hormat. Tidak hanya engkau, aku pun merasa lapang dadaku dapat bertemu muka dengan ketua Hoa San Pai. Lebih dulu perkenankanlah aku mengucapkan selamat kepada Hoa San Pai. Terima kasih, terima kasih, dan silakan duduk, Sian Su. Silakan duduk dan pengiringmu itu juga. Dan suruhlah anak-anak muridmu masuk semua, Pinto persilakan mereka duduk dan menerima jamuan sederhana dan seadanya dari Hoa San Pai. Akan tetapi, meskipun masih tersenyum-senyum kakek, Kun Lun Pai itu tidak mau duduk, tetap berdiri di situ. Pemuda yang gagah tampan tadi masih berdiri pula di belakangnya, tunduk membawa pedang pusaka. Terima kasih, Lian Bu To Yu. Aku datang hanya dengan muridku yang paling muda ini. Aku datang tidak membawa maksud buruk, mengapa aku harus datang membawa anak-anak Kun Lun Pai? Lian Bu To Yu, sudah terlalu lama kau dan aku diam saja melihat kebodohan anak-anak kita. Kurasa sekaranglah saatnya kita harus bertindak. Kembali suasana menjadi tegang. Orang-orang diam tak bergerak, tak bersuara. Semua perhatian dicurahkan kepada dua orang kakek tua yang kini berdiri saling berhadapan itu. Lian Bu To Yu masih tersenyum, akan tetapi keningnya bergerak-gerak. Pek Gan Sian Su, tindakan apa gerangan yang hendak kau lakukan? Pek Gan Sian Su menoleh ke kanan-kiri, jenggotnya yang panjang itu bergerak-gerak. To Yu, sahabat dalam tu, lajimnya urusan seperti yang hendak kubicarakan ini dilakukan di dalam sebuah kamar tertutup atau di lingkungan keluarga saja. Akan tetapi melihat keadaan kedua partai kita yang selama ini telah terjadi kesalahpahaman dan bentrokan-bentrokan, maka kurasa malah ada baiknya kalau pembicaraan ini disaksikan oleh para orang gagah yang hadir di sini. Justru memerlukan saksi-saksi inilah maka aku sengaja memilih hari baik ini. Katakanlah maksudmu, tentu pintu akan mendengarkan dengan penuh perhatian, Lian Bu To Jin berkata ketika melihat kakek tua itu berhenti sejenak. Pek Gan Sian Su menarik napas panjang. Lian Bu To Yu, berpuluh tahun kau dan aku menjadi sahabat karib sampai-sampai dahulu kita pernah memperat hubungan dengan menjodohkan murid-murid kita satu dengan yang lain. Selakanya, justru perjodohan itulah yang menyebabkan semua keributan, Lian Bu To Jin mencela sambil menarik napas panjang penuh penyesalan. Segala sesuatu memang sudah ditentukan oleh Tian Yang Maha Kuasa, Pek Gan Sian Su menghibur. Akan tetapi bagi orang-orang yang sudah banyak makan asam garam kehidupan seperti kita ini, kiranya mengingatkan hal-hal lama bukanlah perbuatan yang benar. Lebih baik kita memandang ke depan daripada menengok ke belakang. Tidakkah kau pikir demikian juga, To Yu? Tiba-tiba Tosu penjaga di pintu gerbang berkata keras. So Kong Chu, Chuan Muda So, dan Tan Kong Chu datang. Lian Bu To Jin mengangkat muka memandang, juga semua tamu. Yang masuk adalah dua orang laki-laki muda yang berpakaian indah dan bersikap gagah. Seorang di antaranya adalah So Kian Di, pangeranan Mongol yang pernah menggoda Lim Sian Hwa Dahulu, kemudian menculik Tio Bu E dan Kua Hong, kemudian dapat membujuk Lian Bu To Jin memberikan janjinya untuk tidak membantu pemberontak Pek Lian Pai. Hal ini telah dituturkan di bagian depan, yaitu terjadi hampir 10 tahun yang lalu. Biarpun semenjak itu tidak ada lagi hubungan antara Hoa San Pai dengan pangeran Mongol ini, akan tetapi tidak mengherankan apabila So Kian Di datang pula untuk menghadiri perayaan Hoa San Pai. Melihat orang yang dulu pernah menculiknya, Kua Hong dan Tio Bu E menjadi merah mukanya, mereka marah sekali. Juga Lim Sian Hwa memandang dengan sinar mata penuh kebencian. Begitu masuk, So Kian Di segera menunjukkan pandang matanya ke dalam, ke arah wanita-wanita cantik itu. Mulutnya terus tersenyum-senyum dan matanya liar memandang. Tiba-tiba dia melihat gadis baju hijau yang duduk bersama Kua Hong dan Tio Bu E, dia nampak kaget lalu berseru gembira. Hehehe, Nona Tio Eng, kau di sini juga? Bagi orang-orang Hoa San Pai, bukan hal aneh kalau So Kian Di mengenal Nona baju hijau yang sekarang baru mereka ketahui bernama Tio Eng itu. Bukankah dahulu juga So Kian Di berada di markas Mongol bersama dengan Tai Lek Sin Swi Lek Ho Siang Guru Nona itu? Tio Eng, Nona baju hijau yang pernah kita kenal ketika ia bertemu dengan Beng San dan mengaku bernama Eng, hanya mengangguk aku ke arah So Kian Di dan berkata, Aku mewakili suhu. Ah, suhumu di mana sekarang? Bertahun-tahun Ho Siu tua itu tidak pernah muncul. Dan kau, hem, sudah besar sekarang dan, cantik. Terdengar suara orang tertawa di sana-sini dan So Kian Di menjadi merah mukanya, sadar dia bahwa di depan banyak orang itu dia telah bersikap terlalu bebas dan mungkin agak cerewis. Cepat-cepat dia menarik tangan temannya untuk diajak menghampiri Lian Bu To Jin, menjurah dan mengaturkan selamat. Lian Bu To Jin mengucapkan terima kasih, lalu Kuat In Sung yang mempersilahkan dua orang muda itu mengambil tempat duduk. Karena maklum bahwa seakan-akan So Kian Di mewakili pemerintah Mongol, maka Kuat In Sung memerinya tempat duduk yang selayaknya, yaitu di dekat ruangan tamu kehormatan. Kuah Hang duduk di bangkunya dengan bengong. Sepasang matanya tiada henti menatap wajah pemuda yang menjadi teman So Kian Di. Orang itu benar-benar mirip bengsan, pikirnya terheran-heran. Ingin ia bicarakan hal ini dengan Tio Bu E, akan tetapi ia melihat Tio Bu E memeluk lengan gadis baju hijau sambil berkata, Eh, Cici Eng yang baik, ternyata kita masih satu keturunan. Jadi kau juga bernama keturunan Tio? Akan tetapi gadis berbaju hijau itu, Tio Eng, tidak menyambut sikap Tio Bu E dengan gembira, Sebaliknya ia hanya menundukkan muka dan mengerutkan kening. Enci Eng, siapakah ayahmu Tio Bu E dalam kegembiraannya mendesak? Ayah, ayah sudah meninggal dunia, juga ibu, aku yatim piatu. Tio Bu E terharu dan memeluk pinggang gadis itu. Ah, kasihan kau, Enci Eng. Ayahku juga sudah meninggal dunia, tapi ibuku masih ada, diginam. Kua Hang yang tak jadi mengajak Tio Bu E bicara tentang orang muda teman So Kian Bi yang ia anggap mirip Beng San, Segera memutar leher mencari-cari Beng San dengan matanya. Tapi kemanapun ia mencari dengan pandang matanya, Di situ tidak kelihatan adanya Beng San kemanakah perginya pemuda ini? Memang Beng San pergi bersemiunyi. Pemuda ini mengalami hal-hal yang mengguncangkan hatinya. Pertama-tama melihat munculnya Tio Eng yang dia kenal sebagai Nona Eng berperahu, Dia sudah cepat menyingkirkan diri agar jangan terlihat oleh Nona itu. Pengalamannya dengan Tio Eng membuat dia terharu dan juga merasa malu untuk bertemu muka di tempat umum seperti itu. Kemudian munculnya Pek Gan Sian Su dengan seorang pemuda yang membawa pedang pusaka, Membuat hatinya cukup merasakan ketegangan hebat. Inilah tugasnya dan inilah sebabnya mengapa dia datang ke tempat inilah harus menjaga agar Hoa San Pai jangan sampai bentrok lebih hebat dengan Kun Lun Pai, Dan ini pula sebabnya kenapa pemimpin para pemberontak, Ciu Goan Chiang, Menitipkan dua pucuk surat untuk masing-masing ketua partai, untuk mendamaikan. Sekarang kedua orang ketua itu telah saling berhadapan, Kata-kata mereka sudah mulai menyinggung-nyinggung persoalan. Beng San biarpun menyembunyikan diri di belakang orang-orang lain, Dia memasang telinga mendengarkan penuh perhatian dan siap untuk bertindak sebagai penengah apabila keadaan menjadi panas. Kemudian muncullah Sou Kian Bi itu. Hatinya ikut panas melihat Sou Kian Bi yang sudah pernah dikenalnya, Dan melihat sikap yang kurang ajar dari laki-laki ceriwis dan matuk keranjang ini. Akan tetapi segera jantungnya serasa berhenti berdetak ketika dia melihat orang muda yang menjadi teman Sou Kian Bi lah menggosok. Gosok kedua matanya dan wajahnya perlahan-lahan menjadi pucat dan tentu akan berubah hijau sekali Kalau saja dia tidak lekas-lekas mengerahkan tenaga dalamnya untuk melawan hawa yang menjalar ke mukanya. Ya Tuhan, bisiknya dalam batin. Tak salahkah ingatannya? Itulah wajah Kui Ko, kakak Kui, wajah kan Beng Kui kakaknya, kakak kandungnya. Dan tadi Tosuk penyambut juga meneriakan namatan Kongcu untuk orang itu. Betulkah? Beng San menjadi pusing. Wajah kakaknya ini seringkali terbayang di otaknya semenjak dia dilemparkan ke sungai oleh Song Bun Kui dahulu itu. Meskipun dia mengenal wajah kakaknya ketika dia masih kecil, namun wajah orang muda yang sekarang duduk dengan anteng di kursi itu tak salah lagi. Tetapi benarkah? Bagaimana kalau dia keliru? Bukan tidak mungkin ada orang lain bersiktan yang wajahnya ada persamaan dengan wajah kakaknya. Setelah gangguan kecil ini meredah, yaitu kedatangan Soe Kian Bi bersama temannya, perhatian semua orang dialihkan kembali pada dua orang ketua yang masih berdiri saling berhadapan itu. Memang Tek Gan Sian Su dan Lian Bu Tojin masih berdiri di tempat tadi. Kuatin Siong dan Lim Sian Hwa juga masih berdiri di belakang suhunya, sedangkan pemuda yang oleh Pek Gan Sian Su diaku sebagai muridnya termuda, juga masih berdiri di situ tak bergerak seperti patung. Wajah yang tampan dari pemuda tinggi tegak ini malah agak pucat, matanya redup. Agaknya Soe Kian Bi segera dapat merasakan ketegangan suasana ini, maka dia pun tidak banyak tingkah lagi dan segera menunjukkan perhatiannya ke dalam. Pek Gan Sian Su mulai membuka mulut. Lian Bu Tojin, seperti ku katakan tadi, segala apa di dunia ini, betapapun hebat manusia berusaha, keputusannya diambil oleh Tian Yang Maha Kuasa. Buktinya, kau dan aku dua orang tua telah berusaha untuk kebaikan, untuk eratnya hubungan antara kita dengan jalan menjodohkan murid-murid kita. Akan tetapi apa dayanya, agaknya Tian menghendaki lain. Betapapun juga, kita jangan habis daya upaya, sahabatku. Oleh karena itu, kedatanganku ini selain memberi selamat atas ulang tahun Hoa San Pai, juga ingin aku mengajukan sebuah usul baik kepadamu demi untuk meredakan suasana panas dan sekalian untuk menyambung kembali persahabatan yang hampir diputus oleh sepak terjang anak-anak murid kita. Pek Gan Sian Su berhenti dan mengambil napas panjang. Lian Bu Tojin mengangguk-angguk. Ucapan-ucapanmu dapat Pinto terima. Akan tetapi tentang usul yang hendak kau ajukan itu, hem, baiklah kita lihat-lihat dulu. Usul apakah gerangan itu, Sian Su? Kakek Kun Lun Pai itu menengok ke arah pemuda yang membawa pedang pusaka, lalu dia tersenyum berkata, Lian Bu Tojin, pemuda ini adalah muridku yang termuda, dia ini adalah anak tunggal dari mendiang muridku Bun Siteng, kembali ia berhenti sebentar untuk mengumpulkan tenaga mengusir ingatan bahwa Bun Siteng muridnya itu tewas di tempat ini. Dia ini adalah ahli warisku satu-satunya dan dia pula yang kuserahi pedang pusaka Kun Lun Pai, kelak akan menggantikan kedudukanku. Muridku yang termuda ini bernama Bun Lim Kwei, berusia 22 tahun. Lian Bu Tojin, jika kau masih suka melihat mukaku, masih suka mengingat perhubungan lama dan masih ada niat baik untuk menyambung kembali tali persahabatan, aku datang untuk mengusulkan kepadamu agar diadakan pengikatan jodoh antara muridku ini dengan seorang di antara cucu muridmu perempuan. Setelah berkata demikian, Pek Gan Sian Su menengok ke arah Tilo Bwe dan Kua Hong yang seketika menjadi pucat. Hening di tempat itu. Semua orang memandang dengan hati tegang. Hebat sekali usul ini, sekaligus ketua Kun Lun Pai itu seperti orang takluk dan menyerah kalah, mengulurkan jalan perdamaian. Muka pemuda itu, Bun Lim Kwei, juga pucat sekali dan perlahan-lahan dua titik air matu mengalir keluar dari kedua matanya yang dia meramkan. Memang hebat usul dari gurunya ini. Bayangkan saja, Bun Lim Kwei adalah putra tunggal Bun Si Teng yang dahulu tewas di Hoa San Pai dalam pertandingan melawan Hoa San Si Eeng. Dan dia, putra tunggalnya, kini hendak dijodohkan dengan anak dari pembunuh ayahnya. Kedua tangannya yang memegang pedang pusaka tiba-tiba gemetar. Semua ini terlihat oleh bengsan dari tempat sembunyinya lah sudah mendekat dan bukan main terharu hatinya. Terni yang dalam tolinganya pesan terakhir dari mendiang Bun Si Teng ketika hendak menghembuskan nafas terakhir dahulu. Bagaimana tata-kata terakhir itu? Koma kau berjanjilah bahwa kelakau akan mengamat-amati putra tunggulalku, Bun Lim Kwei. Biarpun bengsan tak pernah mengeluarkan ucapan janji itu, akan tetapi di dalam hatinya dia tak pernah melupakan kata-kata terakhir yang merupakan pesan itu. Dan sekarang dia melihat Bun Lim Kwei berdiri di sana, di belakang Pek dan Siansu sebagai murid kakek itu, sebagai ahli waris tunggal dari Kun Lun Pai. Dan dia melihat Bun Lim Kwei hendak dijadikan alat pendamai antara Kun Lun Pai dan Hoang San Pai. Lah merasakan betapa hebatnya keperihan hati pemuda tinggi tegap itu, disuruh mengawini anak musuh besar yang telah membunuh ayahnya. Dan damdian simpati di hati bengsan tercurah kepada pemuda tinggi besar itu, perasaan kasihan dan juga kagumlah melihat Bun Lim Kwei sebagai seorang pemuda yang amat berbakti kepada guru, seorang pemuda yang baik dan juga dapat menahan hati. Terharulah damdian melihat dua butir air matu yang mengalir turun dari sepasang matu Bun Lim Kwei. Wajah Lian Bu Tojin juga berubah nampaknya kakek ini bimbang sekali, terpukul dan bingung oleh usul yang tidak tersangka-sangka dari Pek dan Siansu itu. Sampai lama kakek ini hanya memandang pada Pek dan Siansu yang masih berdiri tegak memegangi tongkat bambunya. Kemudian memandang pada Bun Lim Kwei yang masih tunduk sambil memegangi pedang pusaka. Terharu juga hati Lian Bu Tojin. Terang bahwa biarpun hatinya hancur, pemuda Kun Lun Pai itu tunduk akan keputusan gurunya, seorang murid yang baik dan patuh. Akhirnya Ketua Hoa San Pai ini menengok ke arah murid-muridnya, kemudian setelah melihat pandang matu keras bercahaya dari metu kuatin Suong dan Lim Sian Hwa, dia berkata kepada Pek dan Siansu. Hebat sekali usulmu itu, Siansu. Benar-benar Pinto tidak pernah menyangkannya bahwa usaha untuk jalan damai yang kau adakan sampai demikian jauhnya. Untuk maksud baik itu saja Pinto sudah wajib mengaturkan terima kasih kepadamu. Akan tetapi, urusan yang kau usulkan ini bukanlah urusan kecil, dan sungguh Pinto merasa ragu-ragu dan bahkan tidak berani memutuskannya. Ada banyak sahabat yang duduk menjadi saksi di sini, dan kiranya sudah sepatutnya kalau kita minta nasihat dan pertimbangan mereka. Akan tetapi tentu saja lebih dahulu aku harus minta pendapat kedua orang muridku, karena mereka adalah orang-orang yang secara langsung tersangkut dalam urusan pertentangan dengan pihakmu. Baiklah, Lian Bu Toyu, kau bicarakanlah urusan ini, aku masih sabar menanti. Kakek itu lalu melangkah mundur dua langkah dan berdiri bersandar pada tongkatnya. Bun Lin Kwei juga melangkah mundur dan menggunakan kesempatan ini untuk mengusap dua titik air matu dari pipinya dengan ujung lengan bajunya. Tim Siong, Sian Hwa, bagaimana pendapat kalian Lian Bu Toyu bertanya kepada dua orang muridnya dengan suara nyaring? Memang kakek ini sengaja hendak merundingkan usul ini secara terbuka sehingga banyak saksi akan melihat bahwa Hoa San Pai tidak sekali-kali mempunyai maksud buruk. Suhu, Teocu dalam urusan besar ini hanya menyerahkan segala keputusan kepada Suhu. Hanya Teocu mengharap kelonggaran Suhu agar mengingat bahwa Hang Ji sudah Teocu rencanakan mengenai calon suaminya, dengan ucapan ini secara halus kuatin Siong tidak menyetujui kalau putri tunggalnya yang akan dijadikan pengikat antara dua partai itu dan menjadi jodoh putra Bun Si Teng. Suhu, Teocu rasa amat tidak baik kalau mengulang kembali urusan busuk yang pernah menjadi sebab penghinaan terhadap Hoa San Pai kita. Apakah kita tidak kapok setelah apa yang terjadi dengan diri Teocu? Orang Kunlun Pai tak dapat dipercaya. Siapa tahu kalau-kalau urusan perjodohan nanti hanya akan menghancurkan penghidupan seorang murid lain dari Hoa San Pai seperti yang telah Teocu dari tak sampai di sini tak tertahan lagi air metal bercucuran dari metalim Sian HWA. Lian Bu Tojin menarik napas panjang. Pek dan Sian Su, kau lihatlah, Pinto tidak dapat memutuskan usulmu itu begitu saja, Pinto harus mendengarkan keterangan pihak lain, lah menoleh ke arah Beng Tek Chu, Beng Tek Chu Toyu, kau sebagai sahabat baikku, coba kau keluarkan pendapatmu tentang usul pihak Kunlun Pai agar hati Pinto tidak bimbang ragu. Beng Tek Chu, poso tokoh Bu Tong Pai yang tinggi besar dan jujur ini segera bangkit berdiri lalu terdengar suaranya yang keras dan parau. Pinto adalah orang luar, akan tetapi karena Lian Bu Toyu sudah menaruh penghargaan terhadap pendapat Pinto, baiklah Pinto mengeluarkan pendapat secara jujur dengan terus terang. Terserah kalau ada pihak yang tidak setuju pendapat Pinto ini, pokoknya bagi Pinto, pendapat ini keluar dari hati yang jujur dan tidak berat sebelah, sampai di sini tosu tinggi besar ini melirik ke arah Hang Kim Seng dan Hang Kim Niu. Beng Tek Chu Toyu, teruskanlah, Lian Bu Toyin mendesak. Pinto yang sudah mendengar seluruhnya tentang persoalan Hoa San Pai dan Kunlun Pai dari Lian Bu Toyu, dapat menarik kesimpulan bahwa segala pokok pangkal persoalannya ini yang menjadi diangkeladinya adalah Kue E. Sin. Sudah jelas bahwa dia bersekongkol dengan pihak nggolian kaum mengadakan kerusuhan, membunuh orang tua Lim Lian Hiap dan karenanya dia menyeret Kunlun Pai dalam permusuhan dengan pihak Hoa San Pai. Karena dia pula lah maka dua orang saudara Bundari Kunlun Pai sampai tewas dalam pertandingan di Hoa San, dan kemudian permusuhan menjadi berlarut-larut. Pertandingan apa tiba-tiba Li Uta, Jagok Hong Tong Pai berdiri dan mencela, suaranya tinggi kecil tidak sesuai dengan tubuhnya yang pendek gemuk. Kedua Bun El Hiong itu datang berdua saja, mengantarkan sute mereka Kue E. Sin naik ke puncak. Naik berdua saja berarti mempunyai maksud baik, akan tetapi tahu-tahu mereka terbunuh di sini. Aku heran, kalau tidak dikeroyok mana bisa dua orang gagah si Bun itu tewas? Li U Siku, Lian Bu Tojin menegur, mendahului bengtek Chu yang sudah memandang dengan mati melotot. Pinco harap Li U Siku sudi bersabar. Tentu saja sebagai tamu dan saksi, si Chu berhak mengukirkan pendapat, akan tetapi tunggulah saat dan giliran. Ucapan Lian Bu Tojin penuh kehalusan, akan tetapi di dalam kehalusan ini tersembunyi celaan dan kekerasan. Semua ini dilakukan oleh Ketua Hoa San Pai, selain untuk menjaga keangkeran partainya, juga untuk mencegah terjadinya bentrokan antara bengtek Chu dan Li Uta.